Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, Muhammad Niam Sales Mitsubishi Kartasura Pada video kali ini, kita akan bahas mengenai masalah Servis gratis yang ada pada mobil Mitsubishi Expander Pertanyaan yang paling banyak muncul adalah Servis gratisnya sebenarnya 3 atau 4 tahun? Nah, supaya informasinya lebih akurat Simak video ini sampai selesai Tapi sebelumnya jangan lupa Klik like pada video ini Tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya Untuk mendapatkan notifikasi terbaru Seputar mobil Mitsubishi Expander Seperti kita ketahui Mobil Mitsubishi Expander menawarkan promo yang sangat spesial Di sini terdapat program gratis servis Hingga 50 ribu kilometer Untuk gratisnya ini tidak hanya pada bagian jasa Tetapi juga meliputi spare part dan oli rutin Nah, di sini muncul banyak pertanyaan dari para konsumen Mengenai jangka waktu Ada konsumen yang menyebutkan Untuk gratis servisnya 50 ribu kilometer atau 3 tahun Tapi ada juga yang menyebutkan 50 ribu kilometer atau selama 4 tahun Lalu, manakah yang benar? Supaya tidak terjadi mispersepsi Di sini kami tampilkan informasi yang ada pada bagian website resmi Mitsubishi Di sini disebutkan Mulai bulan November 2019 Mobil Mitsubishi Expander Program smart package-nya Periode berpanjang menjadi 4 tahun Jadi sebenarnya tidak ada yang salah Untuk pembelian sebelum bulan November 2019 Periode-nya selama 3 tahun Tetapi untuk pembelian di atas November 2019 Periode smart package-nya berlaku hingga 4 tahun Sebenarnya, masalah 3 atau 4 tahun Tidak begitu berpengaruh pada masalah servis Karena biasanya kami lebih banyak menggunakan acuan pada kilometer Karena keterangan 50 ribu kilometer atau 4 tahun itu Menunjukkan mana yang tercapai terlebih dahulu Supaya lebih jelas Di sini kami berikan gambaran Untuk waktu servisnya Di sini kami melakukan simulasi Dengan perhitungan penggunaan mobil Mitsubishi Expander secara normal Untuk servis yang pertama Berlaku 1 bulan atau 1000 km setelah mobil digirim Jika mobil sudah mencapai 1 bulan Tetapi belum 1000 km Maka tetap harus diservis Demikian pula Jika kilometernya sudah mencapai 1000 Tetapi belum 1 bulan Maka tetap harus ikut servis Karena servis gratis yang pertama ini Menyangkut masalah klaim garansi Di sini belum dilakukan penggantian seberbat dan oli Karena untuk penggantiannya dilakukan pada kilometer 10 ribu Jika mobil Expander yang Anda miliki digunakan secara normal Biasanya dalam kurun waktu 6 bulan Sudah mencapai 10 ribu kilometer Ketika sudah mencapai 10 ribu kilometer atau 6 bulan ini Maka mobil perlu dibawa ke bengkel Untuk dilakukan servis secara gratis Untuk servis gratis pada kilometer 10 ribu ini Tidak hanya meliputi jasa Tetapi juga spare part protein dan juga oli mesin Lanjut lagi Berikutnya jika Anda menggunakan Expander secara normal Biasanya pada bulan ke-12 atau 1 tahun penggunaan Sudah mencapai 20 ribu kilometer Nah pada bulan ke-12 atau kilometer ke-20 ribu Mobil Expander akan mendapatkan servis gratis lagi Servis gratis berikutnya didapatkan pada kilometer ke-30 ribu Atau jika digunakan secara normal Biasanya akan jatuh pada bulan ke-18 Untuk servis mobil Mitsubishi Expander ini Dilakukan setiap 10 ribu kilometer sekali Atau idealnya setiap 6 bulan sekali Dari kilometer ke-30 ribu Berikutnya ke kilometer 40 ribu Jika digunakan secara normal Biasanya untuk kilometer 40 ribu ini Akan jatuh pada bulan ke-24 Atau tepat 2 tahun mobil dimiliki Di kilometer ke-40 ribu ini Mobil Expander Anda kembali mendapatkan gratis servis Dan terakhir Untuk servis gratis berikutnya didapatkan pada 50 ribu kilometer Atau jika digunakan secara normal Biasanya jatuh pada bulan ke-30 Ini merupakan acuan penggunaan mobil secara normal Biasanya untuk 50 ribu kilometer Akan jatuh pada 2,5 tahun Lalu bagaimana dengan kilometer 60 ribu? Untuk kilometer 60 ribu akan dikenakan biaya sendiri Pertanyaan berikutnya yang sering muncul adalah Bagaimana dengan keterangan 50 ribu kilometer atau 4 tahun? Angka 50 ribu kilometer digunakan Jika Anda menggunakan mobil Mitsubishi Expander secara normal Tetapi jika mobil Expander Anda jarang digunakan Maka menggunakan acuan 4 tahun Berikut ini adalah detail penjelasannya Untuk servis yang pertama berlaku di kilometer 1000 atau 1 bulan Sama seperti penggunaan normal Jika belum 1 bulan tetapi sudah mencapai 1000 kilometer Maka wajib servis Demikian pula jika sudah 1 bulan tetapi belum mencapai 1000 kilometer Maka tetap wajib servis pertama Karena ini menyangkut masalah pendaftaran garansi mobil Berikutnya kita ibaratkan mobil Expander Anda jarang digunakan Sehingga ketika sudah mencapai 6 bulan Kilometernya belum mencapai 10 ribu Misalnya baru mencapai 5000 kilometer Maka disini Anda bisa men-serviskannya pada bulan ke-9 Lalu bagaimana juga sudah bulan ke-9 Tetapi kilometernya belum mencapai 10 ribu Maka disini Anda tetap harus servis Karena oli mesin memiliki usia pemakaian Jika terlalu lama di dalam Sudah khawatirkan oli mesin akan mengental Untuk servis berikutnya Idealnya pada 20 ribu kilometer Atau 6 bulan setelah servis yang kedua tadi Tapi jika mobil jarang digunakan Dan tidak kunjung mencapai 20 ribu kilometer Maka untuk servis berikutnya bisa dilakukan pada bulan ke-19 Tapi jika sudah bulan ke-19 Tetapi belum mencapai 20 ribu kilometer juga Maka tetap harus servis Karena sama seperti tadi Oli mesin memiliki usia pemakaian Lanjut servis yang ke-4 Untuk servis yang ke-4 ini Idealnya dilakukan pada 30 ribu kilometer Atau 6 bulan setelah servis yang ketiga tadi Tetapi jika mobil jarang digunakan Dan tidak mencapai 30 ribu kilometer Maka untuk servis yang ketiga ini Bisa dilakukan pada bulan ke-28 Demikian pula dengan servis yang ke-5 Untuk servis yang ke-5 Idealnya dilakukan pada kilometer ke-40 ribu Tetapi jika mobil jarang digunakan Dan belum mencapai 40 ribu kilometer Maka untuk servis yang ke-5 ini bisa dilakukan pada bulan ke-38 Terakhir untuk servis yang ke-50 ribu kilometer Idealnya dilakukan 6 bulan setelah servis ke-40 ribu kilometer Tetapi jika belum mencapai angka 50 ribu kilometer Maka untuk servis ini wajib dilakukan pada bulan ke-48 Simpulannya jika mobil expander Anda jarang digunakan Maka disini Anda bisa menggunakan acuan gratis servis selama 4 tahun Tetapi jika mobil expander Anda sering digunakan Atau penggunaannya secara normal Maka menggunakan acuan 50 ribu kilometer Kondisi ini berlaku juga bagi Anda yang membeli mobil Mitsubishi Expander Sebelum bulan November 2019 Dimana ketentuannya 50 ribu kilometer atau 3 tahun Jika mobil sering digunakan Maka acuannya adalah 50 ribu kilometer Tetapi jika jarang digunakan Maka acuannya adalah tenor 3 tahun Demikian video mengenai penjelasan gratis servis Pada mobil Mitsubishi Expander Semoga video ini dapat terbaik Baik bagi Anda yang saat ini sudah memiliki mobil Mitsubishi Expander Atau sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Expander impian ini Untuk info lebih lengkap tentang stock dan promo lainnya Silakan bisa mengupi kami Muhammad Niam di nomor 081-228-447-856 Atau bisa juga kunjungi website kami di www.mitsubisysolo.co.id Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini Semoga rejekinya semakin lancar Dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Expander semua Terima kasih banyak selalu menonton video ini Jangan lupa Ingat Mitsubishi Ingat Mas Niam Terima kasih